Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah s.a.w. ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, berdoa itu sebetulnya tidak kenal waktu. Kapanpun kita dianjurkan berdoa kepada Allah s.w.t. Dan tentunya doa yang baik-baik. Jadi setiap orang berdoa, kapanpun dia berdoa, dia tidak mungkin doa yang dia panjatkan itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad s.w.t. Jadi kalau ada orang mengatakan berdoa sebelum sholat itu bid'ah, maka orang ini sudah salah sejak awal. Sebab berdoa itu sesuatu yang baik. Bagaimana doa disebut dengan bid'ah. Padahal arti bid'ah itu menurut Imam Syafi'i, bid'ah itu adalah segala perbuatan baru, segala perbuatan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, baru dimunculkan tetapi bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis Nabi, atau dengan ijma' ulama. Itu yang dinamakan bid'ah. Tapi kalau itu umpamanya tidak dilakukan Nabi, kemudian kita melakukannya dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, bahkan dianjurkan karena berdoa itu ada anjurannya di Al-Qur'an dan hadis, maka itu bukan termasuk sesuatu yang bid'ah, tetapi sesuatu yang baik. Nah, apapun doa yang kita panjatkan sebelum sholat atau setelah sholat, itu adalah sesuatu yang baik. Namanya juga doa, jadi tidak mungkin bertentangan. Namun, secara spesifik berkenaan dengan yang disebutkan tadi di dalam pertanyaan juga dengan surat An-Nas yang dibaca sebelum sholat, itu di dalam riwayat disebutkan. Ada beberapa riwayat berkenaan dengan hal itu. Yang pertama mengenai ta'awud tadi, Rabbi a'udhubika min hamazat issyayatin wa'udhubika rabbi ayat durun, seperti yang diriwayatkan, salah satu sahabat bernama Uthman ibn Abil As. Uthman ibn Abil As ini, mendatangi Nabi Muhammad SAW, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa gira'ati yalbisuha aliyya. Kata Uthman, Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu menghalang-halangi antara aku dengan sholat dan bacaanku. Jadi dia mengganggu aku. Mengganggu aku saat aku ini sholat dan saat aku membaca kira'ahku pada waktu itu sholat. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan di dalam hadith muslim. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Uthman tadi faqala Rasulullah SAW, Zaka syaitan yugalulahu khanzabun. Kata Nabi, Itu yang mengganggu kamu, itu adalah setan, namanya adalah khanzab. Jadi syaitan yang mengganggu orang di waktu sholat, mengganggu sholatnya, mengganggu bacaannya, itu namanya khanzab di dalam hadith ini. Itu adalah syaitan namanya khanzab. Fa'idha ahsastahu, fa'idha ahsastahu, kata Rasulullah SAW, Kalau kamu merasakan kehadiran khanzab ini, sehingga mengganggu sholat dan bacaanmu, pada waktu sholat, fa'ta'awwad billah minhu, maka ucapkanlah ta'awwud. Berlindunglah kepada Allah SWT dari godaannya, dari godaan khanzab ini, wadfil ala yasarika falatan. Nah ini, ini saya tambahkan lagi ini ya, ini di dalam hadith ini, wadfil ala yasarika falatan. Dan mel, itfil itu, tifil itu, bukan pakai to, tapi pakai ta. Tiflun kalau pakai to, artinya bayi, orok. Tapi kalau pakai ta, tiflun, itu artinya meluda, tapi yang dimaksud meludah di sini, meludah yang tidak keluar air ludahnya. Jadi saya nggak tahu bahasa Melayunya apa itu ya. Meludah tapi yang tidak keluar, tidak keluar ludahnya. Seperti orang yang membacakan di dalam air itu, caranya begini, tifil itu, tidak ada ludahnya, tapi gini, tapi tidak ada ludah yang keluar. Itu namanya tiflun dalam bahasa Arab. dalam bahasa Arab. Nah, Nabi memerintahkan, wadfil ala yasarika talatan. Mintalah perlindungan kepada Allah, lalu, lakukan tifil, ke arah kirimu, tiga kali. Ke arah kirimu, tiga kali. Kemudian, salaf kita itu, mengajarkan, sebelum sholat, ucapkan, rabbi a'udzubika. Itu kan ta'awaz itu. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin. Apa adanya hamazatish syayatin? Hamazatish syayatin, bisikan-bisikan setan. Wa'a'udzubika rabbi ayyah durun. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Allah, dari kehadiran setan. Nah, ucapkan itu, rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin, tambah lagi, ini yang diajarin, maksud, rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin, wa'udzubika rabbi ayyah durun, kemudian begini, tiga kali. Ke arah kiri, tiga kali. Ini, ini kalau dilihat dari, dari depan sana, mungkin dari kanan ini ya, tapi ke arah kiri ini ya, tiga kali. Makanya, dulu saya bingung juga, ayah saya juga melakukan seperti itu. Ternyata ada dasarnya di dalam hadis. Jadi, kita kalau mengikuti salaf pendahulu kita itu, kita sudah tahu dulu, sebelum tahu dalilnya. Kalau orang zaman sekarang, tahu dalilnya, tapi tidak ada yang mengamalkan. Tapi kalau orang dulu, sudah tahu dulu, mengamalkan, baru tahu dasarnya. Oh, ternyata ini ada sumbernya dari, hadis Nebimuat. Jadi, orang-orang tua kita dulu itu, terlalu lama nanti, belajar dulu, pakai belajar dulu, belajar hadis itu, terlalu lama dia. Sudah, contoh abah ini, contoh saya ini. Saya mengamalkan seperti ini, sumbernya ada dari hadis. Nanti kamu amalkan dulu, kemudian kamu belajar. Cari sumbernya di hadis. Semua yang saya amalkan ini ada, dari hadis Rasulullah SAW. Saya dulu juga melihat, ayah saya kalau mau sholat, rabbiya uzbika minhammadzati syayatim, wa uzbika rabbiya ayah durun, kemudian tiga kali. Dulu saya waktu lihat, apa ini yang dilakukan? Saya kira ada kotoran di dalam, di dalam mulutnya yang dia buang. Ternyata itu mengamalkan, sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, Uthman ini mengatakan, qala fa'al tu'balika. Lalu aku amalkan, apa yang diajarkan oleh Nabi ini, fa'adhaballah an-ni, maka Allah menghilangkan, dari dalam diriku, kerakuan, atau gangguan-gangguan, pada saat aku melakukan sholat. Sebagian yang lain, ada yang menambah dengan surat an-nas. Sama seperti yang disampaikan oleh Abdullah tadi, menambah dengan surat an-nas. Karena memang surat an-nas ini manjur untuk menghilangkan was-was. Mujarab. Mujarab untuk menghilangkan was-was. Karena memang di dalam surat an-nas itu, ada permintaan kepada Allah SWT, meminta perlindungan, dan berdoa kepada Allah, agar dijauhkan dari was-was. Kul'a'udhu. Ada ta'udhnya juga kan? Aku berlindung kepadamu, Jadi kalau mau menambahkan surat an-nas, itu juga bagus, dan itu ada riwayatnya, bahkan ada di dalam hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Nasai, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ubbah Ibn Amir. Ubbah Ibn Amir ini, singkat cerita, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, pada waktu mau masuk ke masjid, kemudian Nabi memanggil Ubbah, lalu Nabi mengatakan, Ya Ubbah, ala u'allimuka surataini min khairi surataini gara'abihim al-nas, Ya Ubbah, apakah mau jika aku mengajarkan kepadamu, apakah kau mau jika aku ajarkan kepadamu, dua surat yang lebih baik daripada segala dua surat yang pernah dibaca oleh orang. yang mengajarkan Nabi ini ya, kata Ubbah, gultu balai Rasulullah, kata Ubbah, mau wahai Rasulullah, kemudian kata Ubbah, fagara'ani kul a'udhu birabbil falak, wa kul a'udhu birabbil nas, lalu Rasulullah SAW membacakan kepadaku surat al-falak dan surat an-nas, jadi diajarkan dua surat ini. Lalu kata Ubbah, setelah Rasulullah mengajarkan kepadaku dua surat ini, tiba-tiba terdengar komat, iqamat salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat sudah mau dimulai. Fattagadama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW ketika mendengar komat itu, Nabi bangkit, lalu maju ke depan karena dia imamnya salat. Rasulullah SAW, fagara'a bi'himah. Sebelum salat, Nabi membaca dua surat itu. Jadi ini saya tambahkan, bukan surat an-nas saja. Kalau mau nambah dengan surat al-falak juga bagus. Nabi membaca dua surat itu, surat al-falak dan surat an-nas summa murrabi. Lihat ini. Kemudian setelah Nabi membaca, Nabi menengok ke arah Ubbah, kamu baca juga. Aku disuruh baca, kata Ubbah ini. Murrabi. Kamu baca juga, kata Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, Fagal, kaifara'aita ya Ubbah. Kemudian setelah itu, menurut pendapat kamu, setelah kamu baca dua surat ini, bagaimana pendapatmu, ayu Ubbah? Menurut pendapat kamu, bagaimana? Ubbah cuma mendengarkan jajak, lalu Nabi bersabda lagi, igra' bihimah kullamah nimta wa kullamah gumta. Kata Rasulullah SAW. Hai Ubbah, baca dua surat ini. Jangan kamu ketinggalan dua surat ini. Kullamah nimta wa kullamah gumta. Lihat ini bahasa Arabnya ya. Setiap kamu mau tidur, minta, setiap kamu mau tidur, jangan lupa baca dua surat ini. Wa kullamah gumta, setiap kamu berdiri sholat, jangan lupa dua surat ini. Nah, ini sabda dari Rasulullah SAW. Nah, ini saya kira, dua hadis ini, riwayatnya, menjelaskan tentang, kebiasaan orang tua si penanya tadi, maka bagi anak-anaknya, anak yang berbakti kepada orang tua, itu anak yang menjalankan apa yang dijalankan. Orang tuanya yang baik-baik. InsyaAllah orang tua kita termasuk orang tua yang sholat, dan kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua dengan melanjutkan apa yang baik-baik. Terima kasih.